Meningkatnya arus lalu lintas orang asing di sejumlah wilayah, khususnya Jawa Tengah, membuat petugas imigrasi gencar mensosialisasikan pengawasan orang asing secara online. Melalui aplikasi digital, keberadaan orang asing yang masuk dapat dilaporkan baik secara perorangan maupun instansi yang bersifat komersil. Meski telah diluncurkan dua tahun lalu, aplikasi pengawasan orang asing atau APOA hingga kini belum maksimal penggunaannya. Padahal lalu lintas orang asing di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Oleh karenanya petugas imigrasi kelas 2 Wonosobo, gencar melakukan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi tersebut. Selain untuk mempermudah pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia, aplikasi ini juga menjadi langkah antisipasi orang asing tanpa dokumen izin tinggal. Penjabin, pemilik atau pengurus penginapan maupun lembaga pendidikan dan perusahaan untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi yang namanya APOA. Materinya adalah terkait dengan dasar hukum, tahapan-tahapan, dan kami nanti akan melakukan aplikasi dan praktek langsung. Ada peserta sehingga harapannya nanti pada saat sosialisasi ini selesai, apa yang kami sosialisasi bisa langsung diaplikasikan oleh para peserta ini. Kantor imigrasi Wonosobo mencatat jumlah orang asing yang tinggal sementara maupun menetap di wilayah Karisidenan Keduh seperti Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen mencapai 455 warga negara asing. Jumlah ini kemungkinan dapat bertambah karena penggunaan sistem pelaporan online belum maksimal. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.